8 karyawan PT Bandar Abadi yang di PHK secara sepia oleh manajemen perusahaan akhirnya berbuntut panjang. Merasa tidak puas dengan keputusan itu, sejumlah karyawan melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk solidaritas antar sama pekerja. Persoalan tenaga kerja ini kemudian ditengahi oleh Kaposek Bantu Aji dengan cara mempertemukan para pekerja. Pihak manajemen perusahaan dan perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan mediasi. Meski dalam pertemuan ini belum membuahkan hasil yang maksimal, diharapkan semua pihak dapat mencari solusi terbaik agar tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam pertemuan itu, perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja memberikan kesempatan untuk berunding kembali. Namun apabila tidak menemui titik terang dari permasalahan ini, maka perselisian ini dicatat dan akan diselesaikan oleh Dinas Tenaga Kerja sesuai undang-undang ketenaga kerjaan yang berlaku. Kapolsek Bantu Aji, Kompol Syafruddin Dali Munte berharap perselisihan antara kedua belah pihak segera terselesaikan agar para pekerja yang di PHK dapat bekerja kembali. Harapan kita, ya ada titik temu lah. Hari baik, bulan baik, ya kalau kita sih maunya sih semuanya baik gitu kan. Yang di PHK bisa kerja lagi. Jadi ini tiket dari perusahaan ada tiket baik nggak? Kayaknya ada. Tinggal sekarang dari top manager aja lagi. Mereka tadi sudah dapat masukkan juga dari Dinas Tenaga Kerja prosedur PHK itu seperti apa. Kemudian dari karyawan juga kalau menolak perintah seperti ini, sementara ini emergensi kan, pekerjaan yang selama ini tidak ada tiba-tiba ditolak gara-gara itu tidak ada. Mereka juga udah tahu semua kesalahan, masing-masing ada ininya kan. Makanya silahkan berunding. Diberitakan sebelumnya, 8 pekerja yang telah berstatus permanen di PT Bandar Abadi di PHK secara sepia oleh manajemen perusahaan hanya karena menolak bekerja lembur. Tim Liputan Diamon TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.